Halo, good morning everyone. How do you do? It's the first time I'd like to introduce my name, Mr. Christopher. Atau boleh panggil Kak Christopher. How are you? Ya, salam kenal dengan Mr. Christopher. Atau boleh juga dengan Kak Christopher. Ya kali ini, Mr. Christopher mau menjelaskan mengenai idioms. Ya, idioms ini memperkaya kosan kita kalian dalam arti untuk meningkatkan nilai tufo. Mr. berikan 10 kata idioms. So, let's check it out. Halo, good morning everybody. Welcome back with me, Mr. Christopher. Ya kali ini, Mr. Christopher ingin berbagi mengenai pengetahuan tentang top 10 idioms. Idioms ini mengenai persamaan kata dalam bahasa Inggris. Oke, semoga nanti kalian bisa mempelajari ini dengan mudah. Dan nilai tufo kalian yang bagi pemula bisa meningkat. Ya, tentu saja dengan berlatih. Oke, kita akan coba ya. Top 10 idioms. Sebenarnya banyak. Tidak hanya 10, tapi kali ini yang populer saja. Top 10 idioms-nya. Oke, the first one. Burning the candle at both ends. Artinya kalau diartisial grammar ya, membakar lilin di kedua ujungnya. Ini agak sulit. Artinya doing too much. Ya, melakukan yang sangat sulit. Atau bukan sangat sulit, tapi melakukan banyak. Ya, karena membakar lilin di kedua ujungnya. Oke, yang berikutnya. Jumping out of the frying pan and into the fire. Secara struktural, diartikan melompat keluar. Ya, keluar dari penggorengan. Keluar dari penggorengan, tetapi masuk ke dalam api. Ya, artinya apa? Going from bad to worse. Yang buruk, menjadi lebih buruk. Jadi keadaan seseorang yang sudah buruk, menjadi lebih buruk. Seperti dalam pepatah itu. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itu beri bahasa Indonesia. Oke, next. Looking for a needle in the hashtag. Ya, artinya apa nih? Secara struktural, kita artikan. Mencari jarum dalam jerami. Bayangin aja kalau jerami itu udah banyak. Ini mencari sebuah jarum. Dalam sebuah tumpukan jerami. Jarumnya udah kecil. Jeraminya banyak, ya. Oke, artinya apa? Doing something difficult. Melakukan sesuatu yang sukar. Ya, tapi kalau kita berusaha pasti bisa. Ya, tapi namun dalam idioms ini. Doing something difficult. Melakukan sesuatu yang sulit. Oke, next. Playing with fire. Bermain api. Ini sering kita dengar ya. Jangan main api. Nanti kebakaran. Awal bulannya kecil. Lama-lama besar, besar-besar-besar. Terbakar, ya. Artinya apa? Doing something dangerous. Ya, artinya. Melakukan sesuatu yang berbahaya. Oke. Ini bukan seperti contoh. Membuang buntung. Buntung rokok ke dalam hutan. Bukan. Itu namanya main-main api. Ya, tapi kalau ini artinya. Doing something dangerous. Melakukan sesuatu yang berbahaya. Oke. Bukan bakar api ya. Atau bakar hutan. Oke. Ya, next. Oke. Putting the cart before the horse. Meletakkan the cart. Meletakkan keretanya sebelum kuda. Bagaimana? Ada juga kuda di depan. Baru gerobaknya. Ya. Kalau bayangin aja gerobaknya ada di depan. Kudanya di belakang. Berarti yang menarik gerobaknya dong. Ya, oke. Artinya apa? Doing things in the wrong order. Ya, melakukan sesuatu yang salah. Ya. Oke. Semua hidup kita nggak seperti itu. Oke. Next. Putting his foot in his mouth. Nah. Ini artinya apa? Meletakkan kakinya ke dalam mulutnya. Kalau meletakkan jari ke dalam mulut ya. Seperti bibi itu ngisip-ngisip jempol. Ngisip-ngisip jari. Kalau masih invent. Ya, itu wajar. Tapi kalau meletakkan kaki. Bayangin kaki ke dalam mulut. Bagaimana? Nggak rasanya. Nggak enak baunya. Waduh. Jempol ya. Oke. Saying embarrassing things. Ya. Melakukan sesuatu yang memalukan. Ini kayak ngomongin orang. Gosipin orang. Ya. Seperti itu ya. Jangan sampai deh ya. Jadi mak-mak gosip. Oke. Next. Killing two birds with one stone. Ya. Artinya secara struktural membunuh dua burung dengan sebuah batu. Oh dua burung. Bayangin dua burung dengan satu batu. Dua burung, satu batu dilempar. Kita lempar. Kita lempar burung aja. Dia udah kabur. Ya. Tapi ini luar biasa. Membunuh burung. Dua burung dengan sebuah batu. Artinya apa? Accomplishing two things at once. Satu melakukan dua hal. Sekaligus. Ya. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia. Sekali dua dayung terlampaui. Sekali dua dayung terlampaui. Ya. Sekali dua dayung terlampaui. Oke. Ya. Next. Looking out. For number one. Ya. Kita kalau mencari. Ya. Saya ingin yang terbaik. Saya ingin yang terbaik. Itu bagus. Tapi kalau selfish. Egois ya. Yang artinya nih. Thinking only about himself. Ya. Mode number one. Ya. Dalam hidupnya. Tapi apa? Egois. Enggak menghentinkan diri sendiri. Ya. Itu ada yang seperti itu. Tapi kita seharusnya. Looking out. For number one. Tapi mempentingkan juga. Orang lain. Ya. Oke. Next. Missed the boat. Ketinggalan perahu. Wah. Kita kalau disini. Bukan ketinggalan perahu. Ketinggalan kereta. Ya. Ah. Ketinggalan kereta. Kemana aja lu. Ketinggalan kereta ya. Ah. Ketinggalan zaman artinya. Ya. Tapi kalau disini. Missed the boat. Artinya. Missed an opportunity. Ketinggalan kesempatannya. Jadi sayang banget. Kesempatan emas udah depan mata nih. Ya. Terlewatkan. Bergera suatu hal yang sepele. Misalkan. Oke. Next. Taking forever. And a day. Artinya apa? Taking a really long time. Artinya lama banget. Itu kalau kerja ya. Aduh ampun deh. Udah waktu berharga nih. Lama sekali. Mungkin ada sesuatu hal yang sulit. Oke. Itu 10 idiomsnya. Nah. Untuk meningkatkan nilai tufelnya. Kita harus berlatih yang seperti Kak Christopher bilang tadi. Oke. Kita akan berlatih. Latihan soalnya. Ya. Exercise. Number one. Mr. Chris is holding down two jobs at attending school. He's really burning the candle at both ends. Ya Pak Chris ini sedang melakukan dua pekerjaan. Nah. Udah dua bekerja. Tempat dua perusahaan ya. Contohnya. Udah gitu attending school. Sekolah lagi bayangin coba. Udah bekerja di salah satu perusahaan. Terus mungkin salah satu kerjanya part time. Ya. Atau ada wira usaha lain. Udah gitu. Dia harus sekolah. Harus kuliah. Mau bagaimana coba. Artinya apa? He's really burning the candle at both ends. Ya. Artinya apa idiomsnya? Oke. Ada yang tau? Ya. Ya. Banyak pekerjaannya. Udah sekolah. Bekerja. Ya. Kerja sampai sekolah ada. Tapi memang doing too much. Oke. Itu itunya misalnya. Ya. Next. Number two. Oke. Mrs. Helen is buying a lot of new furniture before she even has a job. She's putting the cart before the horse. Ya. Ya. Minya Helen. Sudah membeli. Ya. Banyak furniture. Sebelum dia memiliki pekerjaan. Dia sudah meletakkan kerobak sebelum kuda. Nah. Artinya apa? Yang namanya kita bekerja. Kita cari uang ya. Supaya kita bisa membeli sesuatu. Nah. Ini beda. Minya Helen membeli banyak. Bukan sesuatu lagi. Banyak. Ya. Banyak. Furniture-furniture baru. Beli. Peralatan. Makan. Peralatan dapur. Segala macam. Tapi dia nggak punya pekerjaan. Ya. Ini gawat. Ngutang kredit. Ya. Ini setan kredit namanya ya. Oke. Artinya apa idiomsnya? Ya. Doing things in the wrong order. Oke. Kerja dulu. Cari uang. Baru beli sesuatu. Banyak juga nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Next. Yang berikutnya. Every time Mr. Smith opens his mouth. He immediately regrets what he said. He's always putting his foot in his mouth. Ya. Setiap kali Pak Smith membuka mulutnya. Dia menyesal apa yang dia katakan. Buka mulutnya dia mengatakan sesuatu gitu ya. Dia ngomong sesuatu tapi akhirnya dia menyesal. Artinya apa? He's always putting his foot in his mouth. Artinya apa? Mengucapkan sesuatu yang memalukan. Ya. Mungkin ngomongin orang. Ngomongin orang di belakang maksudnya ya. Ngomongin sesuatu lah. Oke. Next. Miss Katie wanted to get that man's phone number. But she wasn't sure of his last name or where he lived. She looks like looking for a needle in the hashtag. Ya. Jadi Nona Katie ini ingin mendapatkan nomor telepon pria itu. Tapi dia nggak yakin. Ya. Nama akhirnya atau di mana dia tinggal. Ya. Seperti mencari jarum dalam jerami. Apa tadi ya? Sunit ya. Ya. Doing something difficult. Ya. Doing something difficult. Okay. For the next. Number five. John is always too fast and out of control on his motorcycle. He's playing with fire. Okay. I give you 30 seconds to think. Ya. Jadi. Kali ini. Mr. Christopher memberikan kesempatan kepada kalian. Every questions in 30 seconds to think. Ya. 30 detik. Setiap. Nona. Number five. Okay. He's playing with fire. Tadi apa tadi? Ya. Playing with fire. Okay. Number six tadi. Number six now. Paul took the best portions for himself and didn't leave enough for the others. He's just looking out for number one. Okay. Ya. 3 detik. Ya. Nanti. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar YouTube. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten. Ya. Nanti. Mr. Christopher akan bahas. Ya. Di kolom komentarnya. Tapi kalian jawab dulu. Oke. Ya. Number seven. Mrs. Smith has been working on that assignment for over two months. And I don't think she's ever going to finish it. She's taking forever and a day. Ya. Nya Smith udah bekerja nih. Melakukan tugasnya. Kurang lebih dua bulan. Tapi saya pikir ya tidak akan pernah menyelesaikannya. Ya. Ya. Oke. Mr. Kasih. Waktu untuk berpikir. 30 seconds. Ya. Number eight. Miss Katie has to go to the bank. And while she's out, she'll stop and visit her friend. She's killing two birds with one stone. Ya. Nona Katie ini pergi ke bank. Ya. Ketika dia pergi. Dia berhenti dan berkunjung ke temannya. Wow. Udah ke bank. Terus dia berkunjung. Dua pekerjaan sekaligus. Oke. Apa? Coba. Pikir dulu ya. Ya. Masih banyak waktu. 30 seconds. Ya. Oke. Next. Number nine. When Chris was admitted to Harvard. And he would have gone there. But he forgot to send in the appropriate forms in time. He has really missed the boat. Ya. Next. The last number. I know that you thought that this part of the program was difficult. But wait until you see the next part. Ya. Ya. Apa? Jumping out of the fry pan and into the fire. Ya. Program difficult. Ya. Sulit. Tapi. Berikutnya. Ah. Bisa lebih sulit lagi. Lagi. Ya. 30 seconds to think. Jangan lupa tulis jawabannya. Itu. Kita akan bahas nanti. Silahkan jawab di kolom komentar YouTube. Oke. Next. Ya. Kesimpulannya. Kita sudah belajar top 10 idioms. Ya. Burning the candle at both ends. Jumping out of the frying pan and into the fire. Looking for a needle in the hashtag. Playing with fire. Putting the card before the horse. Oke. Berikutnya. Putting his food in his mouth. Killing two birds with one stone. Looking for. Looking out for number one. Miss the boat. Taking forever and a day. Oke. Sekian kali ini mengenai top 10 idioms. Selamat berlatih. Semoga bermanfaat melalui video YouTube ini.